Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian yang kami hormati Bapak Kapol Dhamitro Jaya Bapak Pangdan Jaya Bapak Ibu sekalian perwakilan dari Lembaga Kementerian yang diundang dalam hal ini dari MUMI kemudian dari MU yang kami hormati dari MU pada kesempatan ini kami dari BNPT dengan adanya pendegakan hukum terhadap organisasi Hilafatul Muslimin ini kami sangat mengapresi dan mendukung penuh adanya upaya pendegakan hukum terhadap organisasi Hilafatul Muslimin kenapa kami mengatakan seperti itu karena kita bersama bahwa pergerakan organisasi ini yang kita ketahui tadi semungkin sudah dijelaskan lebih banyak oleh Pak Adik Rimung bayangkan didirikan oleh Abu Bakar Baraja ini dari tahun 97 kalau kita tarik 97 sampai sekarang itu sudah sekitar 25 tahun artinya sudah sekian lama sudah sekian lama bisa kita bayangkan kekuatan yang sudah dibangun memang seperti dikatakan oleh Bapak Kapolda bahwa ini bersempat orang mungkin tidak sadar pergerakan seperti ini tapi apabila kita biarkan ini organisasi sangat berbahaya karena terus terang saja bahwa Hilafatul Muslimin ini adalah organisasi yang mengusung ideologi Hilafah atau sistem Hilafah yang tentu saja bertentangan dengan ideologi bangsa kita yaitu ideologi Pancasila oleh karena itu sekali lagi kami berharap kami berharap bahwa upaya penegakan hukum ini seyogianya memang dapat dilaksanakan tidak hanya mungkin di jajaran Polda Metro Jaya kami juga berharap di seluruh wilayah Indonesia karena dari data yang kami peroleh bahwa penyebaran ini sudah sudah banyak di wilayah-wilayah lainnya di mana Hilafatul Muslimin ini adalah yang tadi sudah disampaikan dipimpin oleh halipahnya yaitu Abdul Qadir Hasan Baraja ini juga sudah membentuk beberapa umur kuro atau wilayah atau kekuasaan yang ada di wilayah-wilayah kalau tadi sudah pergerakannya sekian lama dari 25 tahun itu bisa kita bayangkan berapa kekuatan yang sudah mereka himpun terus kemudian juga selain menjalankan tadi kalau mungkin strategi yang tadi sampaikan Pak Adir Trim ada strategi yang misalnya kalau ditanya oleh masyarakat bahwa dia tidak akan merubah ideologi Pancasila ataupun lainnya itu adalah merupakan strategi mereka yaitu yang disebut dengan strategi takia adalah sebuah strategi atau siasat untuk berbohong karena menurut syariat yang diajarkan oleh mereka bahwa syariat itu diperbolehkan khusus untuk menganut ajaran mereka disamping itu juga ada beberapa strategi yang mereka lakukan di dalam rangka mengembangkan apa namanya organisasi ini dimana pergerakannya struktur yang tadi sampaikan oleh Pak Dukti Umum dari mulai Amir Hilafah sampai dengan tingkatan terendah yaitu setingkat dengan sistem pemerintahan desa sesuai dengan struktur yang dijalankan oleh negara NII atau dengan NII hampir sama kemudian juga pergerakan Hilafahatul Muslim ini juga mempunyai pusat pemerintah baik di provinsi yang saat ini pusatnya di Lampung kemudian juga ada beberapa kantor wilayah yang tadi saya sampaikan ada umul puro atau tingkat kewilayahan yang ada sudah di berbagai provinsi kalau tidak salah sampai sekarang itu dan di datang kami itu ada di sekitar 25 provinsi itu tersebar kemudian aktivitas yang dilakukan juga oleh Hilafahatul Muslim ini tidak ubahnya dengan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi yang sudah di darah yaitu NII atau Jamaah Islamia dalam hal pengkadaran maupun aktivitas pendanaan setat tujuan organisasi yang mengganti ideologi negara nanti tapi kalau misalnya ditanya secara ini kalau tidak dilakukan dengan pendidikan selam dalam pasti mereka akan mengatakan bahwa kami tidak akan ganti ideologi Pancasila tetapi itu adalah merupakan strategi yang tadi saya sampaikan adalah strategi untuk mensiasati atau strategi berbohong yang mereka lakukan kami kira mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan sekali lagi kami dari BNPT sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya atas upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri khususnya jajaran Polri Metro Jaya dan kami juga berharap kepada jajaran wilayah lainnya untuk dapat melakukan upaya penegakan hukum khususnya terhadap organisasi Hilafatul Muslim ini karena kita kita bersama bahwa ajaran hilafanya bertentangan dengan ideologi Pancasila dan apabila ini kita biarkan tidak kita cegah akan berdampak sangat berbahaya terhadap keutuhan negara kesatuan Indonesia demikian yang dapat kami sampaikan saya akhiri Wabillahi Topik Wadidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.